Assalamualaikum welcome back to my channel Reni Mubarak oke teman-teman sekarang aku lagi mau nyemai bunga matahari jadi aku punya bunga matahari ini bibitnya ini aku mau semai jadi ini aku ada bibit matahari yang kecil-kecil bunga matahari nya gak terlalu besar dan aku semainya disini ya jadi ini tanah yang udah digempurin tadinya ini tanah untuk semai sayuran cuma karena nah ini bekas cabai semayan cabai cuman udah pada ditanemin cabainya cuman ini masih sisa sisa terakhir yang belum sempat ditanem nah ini masih ada sisa gundukan tanahnya jadi aku mau semai bunga matahari aku tuh disini jadi kita semai disini ya nah kayak gini jaraknya jangan terlalu deket-deket biar nanti waktu kita semainya tunggu sampai pohon bunganya agak besar jadi biar gak mudah mati dia nah biar dia nanti gak kuntetan pohonnya jadi kita harus kasih bener-bener kasih jarak bijinya biar nanti dia tumbuhnya bisa lebih maksimal oke kayak gini kita jadiin satu aja sama tanahnya kayak gini oke oke ini bunga mataharinya udah ditanam jadi tinggal aku siram siram kayak gini siram sampe dia bener-bener basah ya jadi biar bijinya juga dia gak masuk ke dalam tanah nah ya ini bijinya pun udah gak keliatan lagi kan udah bener-bener masuk ke dalam tanah dia udah kayak gini terus karena tempat aku banyak ayam jadi aku bakalan tutup dia jadi kita lebih 3-4 hari nanti kita buka lagi tutupin kayak gini tujuannya yang pertama sih karena tempat aku banyak ayam jadi biar bijinya tuh gak dimakanin ayam terus yang kedua biar lembab juga bawahnya jadi dia lebih cepet tumbuh bijinya jadi ini udah aku kasih ini bata nih biar gak dibuka-buka sama ayam karena tempat aku banyak banget ayamnya jadi oke kita tunggu sampe dia pecah benihnya jadi ini udah 3 hari dari kita penyemayan kemarin sebenernya kemarin 2 hari setelah penyemayan itu udah aku lihat cuman dia tumbuhnya itu belum semua jadi masih sebagian jadi sekarang udah 3 hari kita lihat seperti apa wow bisa lihat udah mulai berkecambah semua dia jadi memang kalau kita tutupin dia pakai karung seperti ini dia tuh kan lembab nih di bawahnya jadi dia pertumbuhnya lebih cepat sebelumnya aku pernah semai juga tapi gak aku tutupin apa-apa jadi aku semai gitu aja 5 sampai 7 hari gitu baru tumbuh jadi gak rata jadi kalau kalian lihat ini ini dia udah rata dia udah tumbuh semua nih nih dia yang di ujung-ujung ini pun dah mulai tumbuh semua nih lihat dia tersembunyi disini tuh dia udah mulai tumbuh semua tumbuhnya rata oke jadi seperti ini kita tunggu sampai dia sudah agak besar dan kita pindahin ke lahan yang mau ditanemin sama bunga matahari atau bisa juga kalian taruh dia di pot oke oke guys ini udah sisa-sisaan ya jadi yang lainnya kemarin kan banyak tuh tapi yang lainnya udah aku tanemin duluan dan ini sisa-sisa aja tinggalan dan ini udah pemain gede-gede banget makanya udah sekalian mau aku abisin mau aku tanem semua ini udah tinggi-tinggi banget nih ini sebenernya udah over ya udah kelebihan nih mau ditanem nih makanya cepet aku tanem dia udah kena hujan terus nih udah kotor banget ya ini mau aku tanem semua aja karena udah tinggal ini lagi ini masih ada yang masih kecil tuh daunnya aja masih dua nih ini dia memang gak walaupun dia tuh berkecambahnya bareng tapi besarnya itu enggak bareng nih makanya kalau misalkan kita nanem tuh kan dia padet-padet kan itu kalau kiranya yang besar langsung kita ambil aja ini rusak tuh patah dia buang aja ini pun dia cacet juga melungker kayak gini udah besar-besar kita semain yang besar langsung kita pindahin gitu jadi biar nanti yang kecil-kecil bisa cepet besar itu kenapa gak rata mungkin karena padet kan jadi dia kayak berebut nutrisi gitu jadi siapa yang kuat ya dia yang gemuk yang lemah ya Allah ini udah ini kena hujan timpa-timpa hujan ini dipada rusak dia ini pun udah terakhir-terakhiran udah jelek-jelek dia udah melungker-melungker batangnya geng cuman yang jelek ini gak usah kita tanem lah ya pilih yang bagus aja ini tuh udah pada rusak-rusak dia ini juga udah buangin aja ini banyak tuh guys pada rusak dia kena hujan ada yang busuk ada yang patah ini untuk aja melungker-melungker gini karena tanpa hujan kan dia mengot-mengot oke aku bakalan cuci dulu ini ada air kolam kayak guci bayak merah oke ini aku tanem dia oke ini lahannya yang mau kita tanem aku udah nyediain pupuk kandangnya ini pupuk kandangnya ini langsung kita campurin aja oke seperti biasa kita jadiin satu pupuk sama tanahnya biar dia menyempur agak jauh ya jaraknya nanti kan ini pokoknya bakalan besar biar bisa lebih subur ini udah ditanemin ini aku buat beberapa lanjaran beberapa baris maksudnya ini satu dua ini dan sebelah sini juga oke ini karena aku nanemnya kan agak siangan nih jam sepuluan ini otomatis nanti bakalan layu nih karena kenapa sebenernya sih bagusnya kalau nanem itu sore ya sore kalau gak pagi kalau aku ini kan agak tengah hari cuman yaudah gak apa-apa lah jadi nanti sore disiramin biar malamnya nanti bisa seger lagi jadi kayak gitu jadi kita tunggu sampai dia berbunga kayak gimana gimana nanti hasilnya oke guys ini pohon bunga mataharinya udah besar ini udah setinggi aku dia tapi dia belum berbunga yang ini jadi ini yang aku video yang di awal tadi ya kalau kalian lihat tuh yang di awal kan aku buat dua jalur yang depannya tapi yang depan itu dia mati karena matinya sih bukan kenapa-kenapa jadi kalau misalnya aku nyapu itu kan seruk-seruk kayak gitu kan kayak lidi jadi dia kena senggol patah terus yang disini juga ada satu lagi seharusnya tapi udah patah juga nah ini udah mau berhubungan tapi belum belum ya ini kemarin kan pohonnya ada yang besar ada yang kecil kan nah jadi gak rata dia tumbuhnya dan yang disini kemarin kalau kalian lihat aku buat dua jalur disini cuman karena apa ya ini kan udah rimbun banget sih sama bunga ini gitu itu pun udah ada bunga miyana aku juga jadi tempatnya kecil banget jadi aku pindahin yang di depan jadi yang dua jalur disana tadi aku pindahin di pinggir jalan nih ini cuman kemarin waktu aku pindahinnya itu masih musim panas dan dia tuh udah cukup besar guys jadi mungkin karena udah agak gedean dipindahin terus dia kayak berubah kuntetan gitu dia gak begitu subur guys karena kemarin memang pas lagi musim panas juga kan aku pindahinnya jadi dia hidup masih bisa hidup aja udah alhamdulillah ini udah agak tinggi-tinggi juga dan ini yang pertama nanem jadi kalau di awal video aku bilang itu udah bibit terakhir ya jadi yang besar-besar pertama udah aku tanem jadi ini ini yang udah aku tanem jadi guys ini nyampe kesana itu nanemnya bareng besarnya itu bareng tapi tumbuhnya itu beda nih yang ini bahkan udah tua nih tuh udah tua dia bunganya bijinya tuh udah jelek nih dia bunganya tuh bunganya udah banyak tapi kecil-kecil banget tuh terus yang ini juga tuh bunganya kecil ya pendek nih cuman setengah badanku yang ini lebih pendek lagi nih yang ini pendek lagi nih ini cuman satu bunganya nah yang ini juga setelah ini tuh nanemnya aku sama loh guys nih dari depan sana nanemnya tuh sama dan ukurannya sama juga tapi tumbuhnya beda-beda jadi memang waktu nanem kemarin itu tuh pas musim panas guys waktu masih bulan ini kan Desember kayak 2-3 bulan yang lalu berarti kayak bulan bulan 9 ya bulan 9-10 lah aku nanem tuh dan itu tuh hujannya tuh yang 2 hari 3 hari berturut hujan tapi nanti kayak seminggu-dua minggu sama sekali gak ada hujan jadi mungkin apa ya sebagian kuntetan gitu ini udah besar-besar bunganya bunganya gak rata juga sih tuh nah terus ada lagi barengannya ini juga tapi itu jumbo guys ukurannya nah yang ini yang ini ukurannya jumbo tuh tinggi banget lebih tinggi lagi dari aku ya kan ini nih baru yang berhasil ini tuh padahal sama yang aku tanem sama yang di depan sana itu itu sama seumuran mereka nih cuman ini aku tanemnya di lahan yang dulunya bekas rumah jadi kalo kata orang tuh kalo lahan bekas rumah sudah gak ditempatin lagi ini kan bekas rumah nih jadi kayak timbunan bekas rumah gitu guys itu tuh katanya subur banget memang iya sih tuh terong-terong aku juga subur-subur banget dan ini bunga matahariku luar biasa udah bisa setinggi nih tadinya ada dua nih disini satu lagi satu lagi seharusnya tuh ada dua lagi disini tapi mati yang dua itu ya karena kemarau itu tadi guys kan memang gak aku siram sama sekali nah ini udah bagus banget ini tadinya aku mau buat videonya uploadnya tunggu bunganya mekar semua gitu kan biar bagus tapi karena memori aku udah gak muat aku gak bisa lagi buat video gitu kan memori handphone-nya udah gak muat lagi terpaksa yaudahlah cukup kayak gini aja udah aku upload videonya nih cantik nih ini tinggi banget loh geng tuh aku aja nyampe naik ke ini nih papan ke bangku ini dia belum berbunga ini yang ini yang ini lebih besar lagi nih oh ini bener-bener matahari ya aku tengok yang paling besar wah ini mah normalnya kayak gini harusnya tumbuhnya tinggi besar gitu tapi tergantung kesumburan tanah sih kalau tanahnya keras gitu ini jelek hasilnya puntetan kayak yang di depan nah itu tinggi banget tohnya ini sama ya bibirnya guys cuman ini sama itu tuh sumuran yang pertama-pertama nanem gitu oke dan ini tuh dari pertama aku tanem guys itu aku bener-bener gak kaku kasih pupuk sama sekali juga gak aku siram jadi kayak yang pertama aku bilang kalau kita pertama nanem tuh cukup sehari dua hari aja kita siram ketika dia mau udah seger udah bisa hidup sendiri yaudah kita tinggalin aja memang seharusnya kita nanemnya itu pas di musim hujan guys jadi dia bisa tumbuhnya itu bagus jadi ini kan yang deket rumah nih deket pintu jadi kadang sesekali aku siram kadang deket aja gak susah kan kayak bukas-bukas cucian piring gitu aku siramin kesini makanya ini pun tumbuhnya lebih bagus kan daripada yang lain kalau yang lain tuh di loss aja aku sama sekali gak pernah sirap sampai dia berbunga cuman memang ada beberapa juga yang mati gitu kalian tau sendiri kalau pas lagi musim kemarau itu kan bisa seminggu dua minggu gak hujan sama sekali itu kering kerontang masih alhamdulillah tanah bunga-bunga aku masih hidup semua yang di halaman walaupun gak pernah diserang cuman ini bulan desember pas banget kalau kalian mau semai ini bijinya ya mau nanam nih bunga-bunga untuk di halaman ini pas banget karena hujannya tuh continue gitu ya setiap hari tuh hujan paling gak dua hari tiga hari tuh pasti langsung hujan juga oke jadi kayak gitu ya cara nanam bunga mataharinya gampang banget kan untuk cara semainya sampai penanaman dan sampai berbunga sebesar ini jadi kayak gitu ya video aku kali ini semoga aja bermanfaat jangan lupa subscribe channel aku like, comment, and share jumpa lagi di video aku berikutnya assalamualaikum selamat menikmati